Jadi kita sama. Di sini ya. Kita sama semua, ya. Ini aja lah, senior-senior. Silent aja. Dan aku tak komunikasi sama yang muda-muda aja. Oh, siap. Siap. Langsung tak close. Siap, Pak Cepto. Siap, Pak Cepto. Siap, buku. Lagi. Karena Pak Cepto bareng dulu, Mas Jan. Kangen dari dosen ya, Pak Cepto. Dunia, jenengan lo yang nyuruh kuliah lo ya. Nah, betul. Ayo nyunting yang meneng, Pak Cepto. Bukan nyunting yang neng, BPLP. Nyambi, nyambi ngajar lo ya. Oh, enggak apa-apa. Silahkan aja dinikmati. Oke, Bapak-Ibu sekali ya. Yang penting ketemu Bunia dulu. Bapak-Ibu sekalian, seperti yang sudah terjadwal, saya, Kornati Puji Lestari. Info di awal ini ada 180-an. Tadi masih nambah terus sih. Yang hadir, sudah 137. Habis pada nonton ganda putri ya. Dunia saja membukanya setelah ganda putrinya menang, baru membuka Zoom gitu ya. Bapak-Ibu sekalian, serta saudara-saudara, saya dapat tugas ini dari Koordinator Mata Ajar, Pak Wadiyo. Nah, saya bicaranya dengan yang junior-junior saja, senior-seniornya. Ini ada Bu Wiji, Bu Wies, Bu Titik. Saya tak sebut ada Pak Firman, Mbak Nonin, teman seangkatan saya gitu ya. Saudara-saudara sekalian, eh, senior-seniornya jodoh-dodoh on camera, kok senior-seniornya jodoh-dodoh on camera. Ayo, pada on camera, biar kelihatan, biar kelihatan cantiknya gitu ya. Untuk menjadi bertanggung jawab saja, dosen yang on camera yang masuk mahasiswa orang on camera. Saudara sekalian, Bapak-Ibu, pada kesempatan ini, sebenarnya kalau kita berbicara dengan mahasiswa alumni gitu ya, apalagi yang sudah diimpar terapan gitu ya, sarjana terapan, apalagi Bapak-Ibu sekalian, apa menek, Bu Titi, Bu Iis gitu ya, Sengdendino nguklok-nguklok maternitas, disuruh mendengarkan dunia bicara maternitas gitu ya. Karena ini istilahnya bridging, bridging itu kan hanya menyiapkan Bapak-Ibu sekalian, sebenarnya tidak tepat kalau kita memang ber-bridging liang gitu ya, karena panjangan bedanya maternitas, panjangan diterapan dengan maternitas yang ada di Nars itu sebenarnya tidak ada gitu ya. Hanya mungkin langkah ini perlu ditempuk gitu ya, agar untuk mengingatkan pada Bapak-Ibu sekalian, bahwa nanti akan berhadapan dengan maternitas yang saya tahu, sejak saya masuk di D3 sampai saat ini saya berhadapan dengan mahasiswanes, tidak ada perubahan yang bermakna gitu ya terhadap maternitas, sehingga rasanya itu bijing, saya paling hanya refresh-refresh aja gitu ya. Dan senior siniori domenong bayi gitu ya. Yang komentar biar yang muda-muda aja yang fresh-fresh graduate. Terus kalau ada tugas yang ngerjain biar yang muda-muda saja, Bu Iis, Benot, Tendara, PDME, Bu Nonim biar mengerjakan yang lain, Bu Titik, apa meneh? Menek Kak Deddy, Pak Diman gitu ya. Pasar mbak Sino Mbway. Untuk kesempatan ini, Sinta Apali, saya benar-benar Noni. Noni. Ini Noni keempatan, Nek. Ya, Nek. Kamu masih di Bali, Nek. Nggak, udah di Semarang, Bu. Oh, sudah di Semarang. Kenapa suaramu kecil, Nek? Kayaknya kita kan berdekatan, Noni. Kamu di Mula Warman, Bunia di sini kok suaramu cilik, Nini. Ini, Bunia sampai ingin tahu. Karena kan sekarang ini, Bunia dapatnya tugas adalah membahas tentang kegawatan antenatal ini. Masih ingat ya, Nek? Antenatal ya, Nek? Antenatal itu apa, Nek? Tata Pertalinan, Bu. Eh, notal Pertalinan, tak jauhkan loh, Noni. Ayo, konsentrasi, Noni. Sing banter, Noni. Ayo. Antenatal itu, pasanya apa saja sih, Nen? Noni. Si Noni, gue, Buntri Anonim, GR gitu loh. Ini Noni, Bu, Ia, Nen. Yang D4. Maman, aku orang undang sing tua-tua. Eh, senior-senior. Aku nggak undang yang senior-senior, sempa undang yang junior-junior saja. Ayo, Noni. Bermutu ya, Bunia, ya. Bukan tua, tapi bermutu. Yang senior-senior, bendonya ambiliannya, aku bicara dengan yang muda-muda saja. Non, ayo, Non. Antenatal, Non. Kapan ibu itu disebut sebagai antenatal, Non? Saat mulai kehamilan, Bu. Ya, mulainya terjadi konsepsi, Non, sampai? Sampai bayinya keluar. Sampai nanti fase minggu terakhir mau masuk ke sekala satu, ya, Non, ya. Nah, di antenatal itu, gitu ya, yang harus kita pahami benar karena kita ini kegawatan. Luz? Lucy? Halo, Lucy. Sorry ya, mahasiswa. Ini mahasiswanya kan ada dari yang press graduate yang dari Semarang, kemudian ada yang dari Magelang, kemudian ada yang di luar. Yaudah saja, we. Sampai. Apa punya familiarnya Lucy, like Nonin, gitu. Lucy? Halo, Luz. Ini di Lucy. Tadi kayaknya ada di depannya Bunia, kok terus di Lucy ini nggak ada, ya? Mana, Luz? Kamu kok jadi hilang, Luz? Yaudahlah, yang ada saja yang punya panggil. Mas Atalah. Mas Atalah itu dari mana, Mas Atalah? Oh, jadi pimpinan nebulusi, gitu ya. Didengernya loh, Ebulusi. Pimpinan nebulusi, katanya Mas Atalah. Mas Atalah, yang membedakan kegawatan, gitu ya. Karena kan proses indikator dikatakan kegawatan itu biasanya dilihatnya dari indikator apa, Mas Atalah? Apa prinsip dari kegawatan itu, tiga? Mengancam nyawa. Sama... Ayo, PPGDWis berlulus tuh. Indikator kegawatan itu bisa dilihat dari... Bentar, Bu. Indikator. Indikator kegawatan. Tiga prinsip aja. Dari kegawatan, aku ngancam Pak Dirman, apa Pak Dirman kegawatan, gitu ya. Apa, jenisnya dosen, dosen namanya, dosen gadar, gitu. Makanya saya nggak nanya ke senior-senior, nanya sama mahasiswa aja. Yang paling prinsip sekali. Sehingga nanti bedanya dengan yang di maternitas, kan gitu. Kalau di maternitas itu kegawatannya ada yang lebih prinsip lagi. Bukan seperti hanya kalau kita lihat kegawatan, gitu ya, pada kasus-kasus KMP, gitu ya. Atau kasus-kasus pada umumnya. Apa, Atal? Biasanya kita menilainya dari mana, Atal? Untuk kegawatan sendiri itu bisa dilihat dari... Bentar, Bentar, Bu. Ini dikatakan kasus. Yowes, nganowes, lainnya aja. Pak Made. Pak Made dari mana nih, Pak Made? Kok namanya Pak Made? Halo, Pak Made. Iya, Bu. Dibantu Atalah. Bapak atau Mas nih? Mas, Bu. Dari mana, Mas? Alumni? Dari Semarang. Alumni kita? Oh, Made kan? Oh, Allah. Ya Allah. Gostilah jenengu, Made. Tak gitu. Ayo deh. Bantu Atalah deh. Nah, kamu kok ganteng-ganteng pun rambutmu dipotong cendak. Biasanya nak doa daring, doa gondorong-gondorong. Apa deh, dibantu Atalah deh. Kalau kita dikatakan indikator itu adalah kasus kegawatan. Oke, Pak Derman, benangisnya. Oke, pasti muridku kok dokoyong ini tapi artu hukum kok cepli kegawatan oleh indikatornya rangatku. Dilihatnya dari mana? Mas Rok Is. Mas Rok Is dari mana? Alumni kita juga? Semarang, Bu. Oh, Semarang juga. Is. Apa Is? Indikator kegawatan, Bu. Masuk kategori kegawatan. Itu dari, semilai dari RW, breathing, circulation, dan safety. Oh, ditanya Tia Atalah ya, Mbak Madi ya. Nah, sekarang itu adalah kasus-kasus umum. Namun, timateritas itu ada yang masuk kategori kegawatan. kegawatan, tapi tidak dilihat dari ADC-nya, gitu. Ini safety maulia maulina, Mbak safety maulina, Mbak MST? Bukan ya? Safety maulina? Iya, Ibu. Saya dari Poltekes, Bu. Semarang. MST, Mbak safety? Enggak, Bu. Aje, Bu. Yang kemarin. Oh, Aje. Oh, gitu. Kalau kasus ANC, kegawatannya yang tidak dilihat dari kategori A, B, C itu apa, Mbak safety? Dia langsung masuknya di ANC, langsung masuknya di kegawatan, itu. Padahal dia tidak ada gangguan, tidak ada. Mungkin tidak ada gangguan ini juga sih, apa namanya, sirkulasi, tapi sebenarnya dia masuk di sananya bukan dari karena sirkulasinya salah satu yang harus berada di atasi, gitu. Apa, Mbak? Ya, mungkin masuk satu kategori itu sih, tapi sebenarnya apa namanya, kasus-kasus kas pada maternitas, apa, Mbak? Dia masuk kegawatannya. Contoh kasusnya, apa, Mbak? mengancam jiwanya, gitu. Halo? Bu dosennya, dosen maternitas, ojo kebelet ngomong, loh. Soalnya ditutup nganu sih. Loisa, Loisa dari mana, Loisa? Ya, Bu. Loisa dari mana? Dari Manado. Manado, Ibu. Oh, dari Manado. Ini orang Manado, Ibu. Loisa. Ingat, kasus-kasus antara kalfair yang masuk kegawatan, tapi kriteria utamanya bukan dari ABC. Misalnya kasus-kasus. Atau, bantu aja lah. Tapi aku, aku tidak mau mendengar ini dari Bu Titi, atau Bu Iis, atau Bu Noning, atau Bu Wici, Ada yang bisa bantu? Silahkan. Siapa, saya? Kasus apa? Kereklamsi, Bu. Perdarahan, Bu. Perfeksi. Perut, kereklamsi, keheni, 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 Kereklamsi, gitu ya. Ada lagi? Placenta Previa, Bu. Placenta Previa, kan perdarahan, saya masuk sirkulasi. Yang lain? Infeksi bisa saja ya. Ada satu lagi? Pada kasus apa? Apa, Non? Kamu, Anu, Sayang. Apa, Non? Hipermesis Graviderum. Enggak lah, hipermesis enggak masuk, enggak masuk ke, enggak masuk kegawatan. Kejang? Yang bisa, kan proeklamsi tadi, masuk ke proeklamsi. ada satu lagi kasus yang menjadi kasus kegawatan? KPD ketuban pecah dini? Belum. Kalau KP itu enggak masuk kegawatan. Apa, Sayang? KET, Sayang. Pernah lihat? Pernah. Walaupun KET mungkin indikator salah satunya dari proses perdarahan. Tapi sebenarnya, pasti karena kalau KET-nya KET yang ada di, apa, di servik, gitu ya. Itu biasanya nyerinya hebat sekali yang akhirnya itu yang menjadikan indikasi dia harus segera diatasi karena proses kegawatannya karena nyernya. Oke, Saudara sekalian, Dunia sudah upload apa namanya, PPT tentang kegawatan. Seperti yang saya tunjukkan. Semoga saja sudah bisa terlihat gitu ya, tentang kegawatan-kegawatan pada kehamilan, gitu ya. Tapi Dunia ini prinsipnya berbicara kegawatan kehamilan, gitu ya. Nah, Saudara sekalian dan Bapak-Ibu, sebenarnya kalau untuk masalah bridging ini kan sebenarnya untuk pemantapan materi, untuk kesiapan Bapak-Ibu Saudara ini nanti memberikan asuhan keperawatan saat berada di mata kuliah maternitas. Di mana Bapak-Ibu sekalian sebenarnya sudah familiar sekali, gitu ya. Dengan kasus-kasus maternitas, gitu ya. Apalagi yang patologis. Karena kalau di mata kuliah maternitas ini ada tahapan ante, intra, pos, gitu ya. Kemudian dari ante ada fisiologis dan patologisnya, intra demikian juga fisiologis dan patologisnya, kemudian pos juga ante ada fisiologis dan patologisnya, lalu ada kasus-kasus ginekologi, kemudian bayi baru lahir, lalu untuk KB, gitu ya. Di mana pada kesempatan ini, kita sebenarnya orientasinya ini memberikan pada Bapak-Ibu serta Saudara sekalian itu pemahaman ke kasus yang terkait dengan maternitas, tetapi dipahamkan karena tujuan akhirnya sebenarnya untuk nurse ini. Ini kan mampu memahami kalau sudah dihadapkan pada hukum. Karena hukum penelulusan Bapak-Ibu serta Saudara sekalian di proses pembelajaran nurse ini, gitu ya. Jadi kalau Bapak-Ibu paham benar tentang pengetahuan, karena kalau namanya mahasiswa terapan, itu berbeda dengan mahasiswa sarjana keperawatan, gitu ya. Kalau sarjana keperawatan kan tidak melewati proses praktek, sementara kalau mahasiswa terapan itu teori dapat, praktek kliniknya juga dapat, gitu ya. Berbeda dengan mahasiswa sarjana keperawatan, dia hanya melewati proses, kemudian praktek kliniknya hanya observasi, tanpa dia terjun langsung di kontraksi dengan pasien. Ini yang membedakan Saudara sekalian. Harusnya Saudara sekalian itu sudah mantap untuk maternitasnya. Jadi kalau untuk bridging ini, ya paling hanya review-review saja, gitu ya. Sehingga saya menjelaskan tentang materi, enggak tepat juga sih, gitu ya. Karena Saudara sekalian sudah mendapatkan materi ini sebelumnya, gitu ya. Makanya tadi saya sampaikan, gitu, apa sih bedanya keperawatan darur utam pada umumnya dengan keperawatan darur utam pada maternitas, gitu ya. Karena kalau, apa namanya, kalau di umum ini kan paling kita, tadi yang disampaikan indikatornya kan dari ABC-nya, gitu ya. DIRW-nya, 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 gitu ya. Sirkulasinya, gitu ya. Tapi kalau di maternitas, sudah spesifik sekali, gitu ya, mengarah kegawatan-kegawatan yang mengarah ke perdarahan, tapi yang seprinsipnya juga nyeri pada pasien-pasien KET, itu biasanya sangat mengancam jiwa sekali, karena nyerinya sudah tidak terkendali, gitu ya. Ini dengan preeklansi, gitu ya, dengan kejam, gitu ya. Nah, Bapak-Ibu sekalian, ini kemampuan yang perlu dipahamkan untuk mahasiswa, itu adalah menguasai tentang kondisi itu, gitu ya. Apalagi kalau kita sudah sampai di antenatal-antenatal, kegawatannya dari trimester 1, 2, dan 3, itu harus bisa membedakan nanti kalau ada statement kasus. Ini kasusnya perdarahan bedanya dengan aburitus, placenta previa, abrupsio, atau lasera, apa namanya, atau ruptur uteri, ini kan harus bisa membedakan, gitu ya. Apakah ini pasiennya placenta previa, atau pasiennya ini karena KET, atau karena perdarahannya karena abrupsio, gitu ya. Ini yang harus dikuasai oleh mahasiswa, pengetahuan-pengetahuan itu, karena pasti, apalagi yang pernah praktek di Karyadi, gitu, rumah sakit besar, dengan kasus-kasus yang beragam, saudara juga kalau di rumah sakit-rumah sakit yang lain, juga sudah pernah menemui, atau dinas di UGD, gitu ya. Nah, ini yang perlu saya sampaikan ke Bapak-Ibu sekalian, salah satunya yang pertama adalah pemahaman tentang membedakan kasus-kasus yang ada di Ketawa Daruratan ANC, dan yang kedua, saya hanya pengen membawa Bapak-Ibu serta saudara sekalian itu kenal dengan 3S, gitu ya. Karena sampai sekarang pun, kalau ketemu mahasiswa membuat kasus, kopasnya tidak pernah hilang. Padahal dikopas itu kasus-kasus, proses keperawatan, 5 tahun yang lalu, 10 tahun yang lalu, gitu ya. Sudah tidak pakai 3S, makanya kalau saya untuk membicarakan kasus per kasus, ini kayaknya sudah tidak, apa namanya, sudah tidak penting lagi, gitu ya. Bapak-Ibu serta saudara sekalian sudah pada kenal kasus-kasus itu. Jadi kalau kita ngomongin perdarahan di ANTEN, atau, gitu ya, saya rasa sudah pada bisa menyebutkan, gitu ya, ucinyali, atau apa namanya, saya pengen, pada nggak on kamera sih ya. Sabna, Sabna ini, Alumi juga ya, Sabna? Halo, Sabna. Halo, iya, Bu. Alumi. Alim juga. Sabna, ayo sebutkan, Sabna, perdarahan pada ANTEN apa, trimester 1 apa, trimester 2 apa, trimester, atau trimester 1 aja lah. Perdarahan pada ANTEN apa? Ya? Trimester 1, abortus. Ya, abortus. Terus apa lagi? Eh, jangan siji-sici dong. Abortus 1, 2, 3. Maksudnya ngomongnya langsung, disebutkan semua atau sama. Itu siji-sici dong. Ya, trimester 1. Apa lagi, Sabna? Tadi yang sudah kita diskusikan di awal, kasus perdarahan lagi, selain abortus apa, Sabna? Solusioplasenta. Solusioplasenta terjadi pada trimester 1. Solusioplasenta ini apa kecahayaan? Plasentanya itu nggak bisa nempel sempurna. Solusioplasenta apa, sayang? Plasentanya itu nggak bisa nempel sempurna gitu, bu. Emang, no? Plasenta tidak nempel sempurna? Kurang no, tuh ya. Masuk Plasenta tidak nempel sempurna. Kalau Plasenta tidak nempel sempurna, jadinya abortus, sayang. Ayo, Solusioplasenta itu apa? Mbak Tina. Mbak Tina ini dari mana ini? Nah, ini kayaknya saya nggak dengerin. Dari mana, Mbak Tina? Saya kebetulan dari Prodi Tegal. Oh, dari Prodi Tegal. Dari mana, pengajar juga? Iya, betul. Kemudian dari teman-teman yang bermuka tua, bermutu. Mahasiswa. Oh, mahasiswa. Kasih tuh, Bu Tina. Bu, apa, Tio Ma? Tio Ma, dari mana, Kak? Halo, Tio Ma. Dari Medan itu katanya Polusi. Tio Ma, Pak Tio Ma, Pak. Ayo dong. Ya? Oh, dari Rio. Aroh. Ayo, Tio Ma. Kamu tahu nggak tadi temanmu ada yang menyebut Solusioplasenta? Solusioplasenta itu apa, sayang? Katanya temanmu, Plasenta yang menempelnya tidak sempurna. Kalau tidak sempurna, abortus dong. Apa Solusioplasenta? Gih. Halo? Apa, sayang? Yang tahu aja lah. Yang tahu aja, tapi adosin senior, 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 nom, nom, bayi, saya jawab. Yuk, Solusioplasenta, sayang. Solusioplasenta. Siapa yang bicara ini? Plasenta lepas sebelum bayi lahir. Pelepasan Plasenta. Jadi bukan menempelnya tidak sempurna, tapi pelepasan Plasenta. Biasanya disebabkan oleh apa, sayang? Pelepasan Plasentanya? Ini dunia benroah. Apa, sayang? Trauma maternal, bu. Trauma maternal. Ini apa? Apa? Ketuban pecah dini. Bukan sayang, beda lagi sayang. Pelepasan Plasenta dengan pedupan pecah dini beda lagi. Ini berksu-ksu prasenta. Apa sayang? Mbak Ambarwati, kenapa Ambarwati? Biar paling tidak, inilah, ini kan kalau kita biji ini kan refresh aja. Oh iya sebenarnya mahasiswa-masiswa ini paham banget tentang maternitas gitu. Berarti kita yakin gitu, berarti memang mahasiswa-masiswa ini paham bridging gitu ya. Kemudian memasai banget, jadi pas maternitas tinggal jalan aja. Kalau bridging itu kan hanya pengen mengetahui, apa namanya, merefresh paham jenengan. Dan ternyata memang mahasiswa-masiswa ini sudah penguasannya udah bagus gitu ya. Apa? Solusi Plasenta tadi? Pelepasan belum, belum terjadinya, belum apa, persalinan gitu. Biasanya darahnya darah segar apa tidak? Segar. Segar, segar. Ya, segar. Segar, disertai dengan sakit tidak? Solusi Plasenta. Perdarahan yang tidak disertai dengan rupa darah, tidak disertai rasa sakit itu perdarahannya. Solusi, KET, terus apa namanya, Plasenta Previa. Mana yang tidak disertai dengan rasa sakit perdarahannya? Apa, Ambar? Perdarahan yang tidak disertai dengan rasa sakit, perdaraan antenatal yang tidak disertai dengan rasa sakit, Itu biasanya... Plasenta Previa, Bu. Ya, Plasenta Previa bisa saja tidak disertai rasa sakit karena sudah ada adanya kontraksi uterus. Berbeda dengan perdarahan kalau dia KET. Darahnya segar, kemudian disertai dengan rasa sakit. Tapi kalau Solusio, apalagi Solusio-nya yang ada di tengah, gitu ya. Di tengah-tengah Plasenta, gitu ya. Atau Plasenta Previa, gitu ya. Yang paling khas adalah Plasenta Previa. Perdarahannya biasanya tidak disertai dengan rasa sakit, gitu ya. Karena sudah seringnya karena, apa namanya, disertainya dengan kontraksi. Ini, sodara sekalian, hal-hal yang perlu sodara pahami benar tentang pembedanya, gitu ya. Perdarahan-perdarahan yang ada di, apa namanya, di antenatal care yang harus kita bisa bedakan, gitu ya. Apalagi yang tingkat resikonya sangat tinggi. Ini biasanya yang tidak diketahui sebenarnya perdaraannya banyak sekali. Itu biasanya perdaraan pada apa? Banyak, dan sudah terjadi perdaraan, tapi tidak diketahui, gitu ya. Itu biasanya perdaraan apa? KET. KET, benar, gitu ya. Kalau tidak ada pembukaan, apa namanya, belum ada pembukaan, karena masih trimester satu, gitu ya. Dan perdaraannya biasanya tertampungnya di platform 12, gitu ya. Itu resikonya pasiennya sok, perdaraannya ada di dalam, gitu ya. Begitu juga pada solusio, tapi perdaraannya ada di dalam, gitu ya. Di tengah dari tuasen. Ini hal-hal kayak gitu, sodara harusnya diminta untuk menguasai kasus-kasus seperti itu, gitu ya. Kemudian kalau infeksi dan sepsis biasanya bukan karena faktor terdapatan yang utama, karena ini suatu proses perjalanan. Jadi bukan kasus-kasus apa namanya akut, gitu ya, infeksi dan sepsis. Ini kan biasanya karena perjalanan lama dia terjadi infeksi dan sepsis. Kemudian yang paling dipahami juga oleh kita adalah adanya preeklansi, gitu ya. Bedanya preeklansi sama hipertensi kehamilan. Ada yang bisa membedakan? Supaya sodara apa namanya membedakan antara hipertensi, Pregnant hipertensi, bedanya dengan preeklansi. Ada yang bisa membedakan? Sama-sama sih sebenarnya. Sama-sama priasnya sama, gitu ya. Tapi sodara, oh ini dikatakan hipertensi kehamilan, oh ini preeklansi. Itu yang membedakan apa? Ada yang bisa? Proteinuri, Bu. Sama-sama dua-duanya. Kalau semuanya orang dengan hipertensi, gitu ya. Orang ada edema yang menyebabkan edema pada kasus preeklansi itu karena adanya proteinuri. Jadi kalau dia tidak ada proteinuri, akibatnya seperti itu, saya. Jadi hukum sebab akibat kenapa terjadi edema, karena dia terjadi proteinuri. Kalau terjadi proteinuri, berarti kandungan proteinnya di dalam darah? Apa namanya? Kita nggak usah ngomong kasus satu demi satu. Bicaranya ini aja. Apa namanya? Penguasaan. Jadi sodara, oh kalau dihadapkan pada kasus ini, Tadi kan biar berkembang aja. Apa, Cahayu? Kalau orang terjadi proteinuri, Ben Bu Alfiyah, Ujong Ndikan, Bu Titik, Mirong ke, ya Bu Alfiyah, ya. Bu Titik juga Mirong ke sama Bu Iis. Sama Beno. Orasa, Ben Nyambi, Nyambut Gawelian. Biar Tengok Pintar. Perhatikan, Ibu. Ayo, Rau Samelu Ndikan, Ben Adik-Adik Ewe Singdong Ndik, Singdong Matur. Ayo, Cahayu. Soalnya, mahasiswa ini kadang-kadang tidak begitu menguasai patofisiologinya, preeklamsi. Jadi orang kalau preeklamsi itu, dia mengalami peningkatan tekanan darah. Kenapa dia bisa edema? Apa, Cahayu? Kenapa preeklamsi kok bisa edema? Ada yang bisa mau menjelang? Tidak usah, Bunya, tidak usah menjelaskan preeklamsi itu apa. Halo? Kenapa pasien bisa edema? Kenapa orang kok edema? Kenapa pasien apa namanya sindrom nefrotik kok edema? Pasien apa namanya gagal apa gagal ginjal kok edema? Kenapa kenapa pada kasus kasus preeklamsi ini pasiennya kok edema? Kenapa? Diawali dulu dari proses hipertensi ini hipertensi menyebabkan apa? Eh, salah enggak apa-apa loh Bunya, enggak nyuruh push up loh. Enggak apa-apa. Kenapa preeklamsi ini ada tiga, ada tiga trias gitu ya. Selalu ada hipertensi, setelah hipertensi dia pasti akan disertai dengan apa tadi? Yang jawab tadi yang pertama? Adanya? Proteinuri Proteinuri gitu ya. Pasien dengan proteinuri pasti dia akan terjadi hipoalbumin. Pasien hipoalbumin kan bagaimana prosesnya terhadap pembuluh darah gitu ya. Sehingga pasiennya akan namanya menyebabkan proses edema anak S1 harus bisa patuh fisiologinya. Nanti minta diajari Pak Dirman ya. Dia Pak Cipto itu alinya itu nanti. Dia berbicara masalah korbiofaskuler gitu ya. Tapi harus mahasiswa nurse harus memahami tentang proses patuh fisiologinya gitu ya. Jadi enggak usah diinget-inget trias preeklamsi itu. Jadi pasti ini tiga tanda ini pasti saling menyertai gitu. Kenapa pasiennya pusing gitu? Ya iyalah pasien hipertensi kan terjadi fase konfisi pembuluh darah pastilah disertai pusing karena distribusi oksigennya berkurang gitu ya menyebabkan pusing. Kenapa dia diplopia? Ya jelas lah. Karena penyempitan pembuluh darah menyebabkan apa namanya aliran darahnya juga berkurang gitu ya. Bagaimana sampai kekejangan. Nah saudara sekalian gitu ya. Kemudian kalau kita lihat nanti saudara sekalian ini akan dihadapkan pada kasus-kasus kegawatan yang tadi sudah kita bahas di awal di antena itu kaitannya dengan trimester satu itu kalau ada pasien abortus kemudian KEP gitu ya. Trimester dua itu biasanya nanti apa namanya akan muncul gitu ya pada kasus-kasus semula hidatidosa biasanya kalau sudah akhir semuanya trimester satu menjelang trimester dua terdeteksinya baru mulai hidatidosa kemudian bisa juga placenta previa berarti munculnya nanti di akhir-akhir gitu ya di akhir-akhir trimester dua gitu ya teridentifikasinya sampai ke selusuh placenta. Nah ini harus bisa dibedakan membedakan perdaraannya abortus KEP mulai hidatidosa placenta makanya tolong dibahat ini lagi tentang materi-materi ini ya persalinan dan paspartum kita dicatakan lagi nah karena Bapak Ibu serta saudara ini penguasaan terhadap kasus ini harus bisa dituangkan di dalam 3S gitu ya karena nantinya soal-soal hukum itu selalu bermuaranya ke 3S gitu ya sehingga kalau saya hanya menyampaikan trigger ini saja gitu ya apa saja sih yang terjadi pada kegawatan antenatal antenatal prinsipnya kegawatan antenatal itu ya tadi perdarahan trimester 1, 2, dan 3 kemudian apa namanya pada kasus-kasus preeklansi gitu ya tapi dunia pengennya nanti itu dituangkan di dalam dokumentasinya gitu ya dan dokumentasinya harus sekarang ini kan karena yang digunakan ini adalah standarnya menggunakan 3S gitu ya nah dunia pengen gitu ya nanti ada perwakilan tadi saya sudah berbicara dengan si pennya ada berapa kelompok sih di dalam di dalam kelas ini gitu ya oh yang sudah ada 6 kelompok oke lah kalau 6 kelompok berarti dunia pengen nanti ada yang membuat satu diagnosa karena dunia ada contohnya karena contohnya yang ada itu nyeri sama laktasi berarti kasus itu tidak boleh diambil gitu ya biar masa tentang nyeri karena di antenatal kan jadi kasus nyeri tidak boleh diambil karena sudah menjadi contoh bunia dan bunia ini mengambil contoh dokumentasinya untuk kasus apa namanya kasus yang ada ini bunia ambil saat dulu ikut pelatian yang 3S yang mengadakan PPNI nanti dunia akan ambil selesai sehingga bapak ibu dan saudara sekalian karena untuk bridging ini kita tidak perlu harus membicarakan tentang definisi kemudian tanda dan kejala sudah tidak lagi gitu ya saya hanya ingin menghadapkan pada bapak ibu sekalian gitu ya bagaimana sih melihat kembali materi yang sudah dimiliki kemudian dituangkan di dalam dokumentasinya yang benar menggunakan 3S jadi diagnosanya harusnya dari SDKI mengambilnya seperti apa menulis seluaran yang benar seperti apa menulis rencana atau intensinya yang benar seperti apa ini harus dibiasakan gitu ya familiar gitu ya untuk mahasiswa nurse ini saya akan nanti menyampaikan pada bapak ibu serta saudara sekalian kalau saya membicarakan shock karena perdarahan itu tanda-tandanya seperti apa itu kan sudah tidak perlu dibicarakan lagi karena ini sebenarnya sudah di dalam apa istilahnya luar kepala buat saudara sekalian bapak ibu yang paham tentang kasus-kasus kegawatan sehingga saya rasa hal-hal seperti ini tidak perlu dilakukan yang perlu dikenalkan adalah kalau ini dituangkan di dalam soal apa sih pilihan jawaban yang tepat kemudian bagaimana sih untuk dokumentasinya yang tepat itu kan yang harus dikuasai oleh bapak ibu sekalian ini saya materi ini sudah saya masukkan di dalam healthy nanti bisa di upload tapi harus diperkaya lagi dengan bapak ibu membaca atau buku-buku yang sudah dimiliki yang ingin saya sampaikan ke bapak ibu sekalian adalah berikutnya itu tentang kalau kita membuat dokumentasi atau yang harus dikuasai yang harus dikuasai untuk menulis permasalahan adalah mengenal tipologi yang ada di SDKI itu adalah lima 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 pokok bahasan yaitu tentang fisiologis psikologis nah ini nanti dari proses kegawatan ini masuknya di unsur yang mana pokok bahasan yang mana oh iya pastilah kalau namanya kegawatan pasti lebih banyak munculnya di fisiologis gangguan apa sih yang yang sering muncul gitu ya pasti kalau tidak respirasi sirkulasi nutrisi dan cairan gitu ya yang lain-lain pastinya tidak menjadi fokus bahasan di kegawatan dan satu lagi di psikologis nyeri dan kenyamanan tadi yang kalau pasien KIP kalau yang lain-lain tidak diangkat di dalam diagnosa pada kasus kegawatan ini yang perlu kami antarkan makanya kenapa saya tadi sama si tem ada enggak sih yang bawa buku SDKI standar diagnosis gitu ya karena supaya mahasiswa nurse ini area yang perlu dibahas adalah kemampuan di dalam penuangan pembuatan 3S jadi membuat dokumentasi keperawatan dan pendekatan 3S itu harus sudah apa sih istilahnya orang Jawa itu ngelotok orang Rio paham yang ngelotok di luar kepala dan ini harus familiar sekali dengan buku SDKI itu harus anak-anak mahasiswa semuanya harus punya 180 mahasiswa ini harus punya buku 3S ada yang masih belum punya buku 3S karena nanti harus loh apa namanya kalau dibilang kitab jangan ya saru buku acuan 3S ini harus dimiliki oleh mahasiswa nurse ini merupakan apa namanya standar yang harus dimiliki oleh mahasiswa nurse karena apa saat nanti membuat dokumentasi asuhan keperawatan harus dasarnya 3S dan menguasai 3 tahapan pengangkatan diagnosa ini mengambil dari psikola apa namanya dari 5 pokok bahasan ini kemudian sub-pokok bahasannya itu harus apal bener karena mahasiswa nurse ini kan kewajibannya yang membuat NCT ini mahasiswa nurse lokasi itu hanya sebagai pelaksana saja yang berada di dalam proses implementasi dalam penyusunan NCT ini adalah mahasiswa sehingga saudara sekalian tadi tahapan yang perlu dilakukan adalah kita kenali dulu dalam menyusun standar proses keperawatan makanya pada akhirnya dunia pengen tadi yang sudah saya sampaikan ke Sipennya gitu ya ini materi yang saya dapatkan materi yang saya dapatkan saat saya mengikuti seminar webinar PPNI tentang maternitas ini kemampuan ini yang saya ingin dituangkan oleh bapak ibu serta saudara sekalian jadi pada kelas ini kan ada 180 nggak tahu ini bagaimana pembagiannya Sipen mau saja Sipen membaginya gitu ya katanya ada enam kelompok kalau ada enam kelompok berarti saya ingin nanti tiga membahas tentang 3DP dan yang yang tiga adalah membahas tentang apa namanya literatur review gitu ya jadi tiga kelompok membahas tentang tiga diagnosa keperawatan kemudian tiga kelompok akan membahas tentang literatur review tentang intervensi yang dilakukan pada tiga diagnosa yang diangkat oleh tiga kelompok tentunya karena disini contohnya adalah pasien-pasien postpartum dan kaitannya ini adalah nyeri makanya tiga diagnosa tidak boleh ngambil diagnosa nyeri kalau laktasi kan gak mungkin gitu ya tidak boleh ngambil diagnosa nyeri gitu ya silahkan mau ngambil hipofolemik boleh karena proses perdarahan boleh gitu ya pada kasus-kasus kejang boleh gitu ya yang penting nanti ada gambarannya bahwa ada tiga kelompok ini membuat apa namanya dokumentasi satu diagnosa tapi lengkap dan benar yang diambil diagnosanya nomor berapa gitu ya kemudian tautan dari SDKI-nya ke SLKI-nya itu yang diambil luaran utamanya atau luaran tambahannya itu harus ada tahapannya gitu ya kalau bisa membuka SDKI harusnya saat membuka SLKI itu harus dari halaman 8 pada apa enggak cara membuka cara membuka 3S ya jadi kalau saudara membuka SDKI kalau mau membuka SLKI itu harus dari halaman 8 ada yang membawa ada yang membuka yang membawa buku 3S oke jadi kalau mau ngambil diagnosanya diagnosa keperawatan yang diangkat harus diambilnya dari halaman belakang dari SLKI baru maju ke depan menggunakan huruf abjad harus mahasiswa harus paham cara membuka buku 3S makanya ambil satu diagnosa saja yang benar terus membuat SLKI menuangkan menuangkan SLKI di dalam satu tujuan makanya saya ingin cuman sayangnya saya makanya kalau bicara ini kan paling saya enggak banyak waktu ya makanya saya nanti yang satu jam berikutnya saya pengen tidak nanti jam setelah ini kan harusnya bicaranya sampai jam 3 satu jam setelah event ini saya gunakan untuk presentasi tapi tidak setelah ini kan Bapak Ibu serta saudara enggak bisa nulis enggak mampu nulis dalam waktu satu jam makanya saya nanti minta ke SIPEN untuk membuat satu jadwal lagi presentasi dari tiga yang diangkat dan literatur yang dibuat itu untuk prosentasi nanti silahkan saya mau diambilkan waktu kapan karena nanti dunia paling tidak paling hanya sampai jam satu lebih sedikit doang pengen menjelaskan di awalnya dulu tadi menjelaskan bahwa tugas dari tiga kelompok nanti adalah membuat satu diagnosa pasien kegawatan antenata kemudian menyusun diagnosa yang benar menggunakan SLKI kemudian setelah membuat SLKI tadi tujuannya sudah dibuat membuat SIKI-nya rencana intervensinya rencana intervensinya pasti ada tiga bahagian ada observasi ada terapetiknya gitu ya nanti mana sih yang mau diambil apakah intervensi utama atau intervensi pendukungnya kan gitu dan itu selalu diintervensi ada empat aspek yang dilakukan harus ada observasinya harus ada terapetiknya harus ada edukasi dan kolaborasi di dalam rencana tindakan ini yang nanti Ibu Nia pengen tugaskan ke Bapak Ibu serta saudara sekalian kalau saya sih Bapak Ibu yang senior-senior gak usah kerja biar yang muda-muda gitu ya biar mereka belajar paham gitu ya kasih tugas aja pada yang muda-muda untuk menyusun dokumentasi kegawatan obstetrik pada antenata ambil tiga diagnosa saja satu kelompok satu satu kelompok satu diagnosa gitu ya dan diagnosanya harus yang berbeda gitu ya dan yang tiga kelompok membuat literatur review kalau pasiennya dengan manajemen nyeri kemudian mau dilakukan tindakan terapaman formakologis apa tindakan yang akan dilakukan harus ada justifikasi dari jurnal atau literatur lagi yang digunakan minimal menggunakan lima literatur apa lima jurnal yang terbaru lima tahun dan yang jadi wanti-wanti saya adalah tidak boleh mengambil DP nyeri karena DP nyeri sudah ada contohnya jadi ambillah DP yang lain kegawatan tapi bukan nyeri dan tugasnya tiga kelompok yang literatur review adalah melakukan intervensi berdasarkan literatur review dari tindakan yang sudah direncanakan oleh tiga kelompok tadi misalnya satu kelompok mengambil shock satu kelompok lagi mengambil shock itu polemik satu kelompok lagi mengambil perdaraan satu kelompok lagi mengambil gangguan apa namanya pada pasien kejang itu ya intervensinya apa yang dilakukan ini tugasnya yang nyusun literatur review intervensi apa yang dilakukan untuk mengatasi masalah yang sudah diangkat oleh tiga kelompok berarti gambarannya kalau sekarang kita masuk minggu kedua dunia pengennya paling tidak minggu depan dunia dikasih waktu satu jam minggu depan untuk presentasi tiga kelompok dp dan tiga kelompok di bawah dp ya tinggal nanti melihatnya tiga kelompok itu bisa presentasi semua atau nanti terwakili kita tentukan di seolah yang penting semua kelompok harus selesai membuat tugas tadi gitu ya jadi barannya seperti ini kalau kita makanya bunia sampaikan contohnya cara membuat diagnosa yang benar bagaimana sih formulasi kalimatnya cara membuat kriteria hasil atau tujuan yang benar bagaimana sih cara penuangannya cara membuat intervensi yang benar silahkan bunia ini sudah upload di apa namanya di healthy gitu ya nanti bisa melihat yang catatannya tapi jangan ngambil dp nyeri karena contohnya sudah nyeri gitu ya gak boleh ngambil nyeri dan tiga kelompok nanti adalah membuat literatur review intervensi yang dilakukan pada kasus yang diambil oleh kelompok tiga kelompok yang ada tapi nanti ada komunikasi sih mungkin saat ini bisa ditentukan mengambil diagnosa apa gitu ya kemudian baru nanti tiga kelompok itu merencanakan intervensi apa yang dilakukan berdasarkan literatur review minimal lima jurnal yang terbaru karena sering-seringnya mahasiswa ners itu Indonesia rayanya yang diambil adalah nyeri makanya yang tak kasih contoh nyeri biar gak mengambil intervensi untuk nyeri gitu saudara sekalian dunia tidak akan membahas tentang materi karena pasti sudah pada pintar-pintar sudah paham daripada bosan mendengarkan dunia cerita definisinya abortus definisinya solusi aplasinta mendingan suruh implementasi saja membuat karena ini nanti sangat penting sekali saat saudara sekalian dan bapak ibu itu masuk di maternitas gitu ya karena di maternitas itu kan dari sokanya gitu ya kemudian menyusun laporan maternitasnya lalu akan menyusun EBMT-nya itu kan sudah harus bisa dimulai dari sekarang oh ya gimana sih cara belajar EBMT gimana sih saya saat membuat soka dengan penulisan dokumentasi yang benar gitu ya ini sekarang dibelajakannya saat Maperi begitu saya mau si Fenn ini namanya si Fenn saya jadi tidak familiar Mas Aska Aska Fauzan aku ketemunya Mbak Aska terus ya kamu kok gak bosan sama Bunya dari dulu jadi si Fenn terus Aska mana Aska dia buat kamu dulu si Fenn KDN ya bu dulu bu ya bulat-bulat ketemu dunia jadi si Fenn terus kamu jadi punya apa namanya punya keahlian atau punya apa namanya kompetensi tambahan jadi si Fenn apa namanya pandemi dari kamu udah digembil makan terus perbaikan perbaikan visi ya karena di rumah oke Aska paham gak dengan paham gak dengan tugas yang diberikan punya jadi tolong nanti temenmu Aska dikoordinir temenmu dikoordinir menjadi 6 kelompok yang 3 kelompok membuat DP pada kegawatan 1 kelompok 1 DP tapi lengkap menggunakan SDKI SLKI dan SIKI yang lengkap karena mahasiswa mahasiswa tidak familiar menggunakan itu walaupun dulu diajar dokumentasi tapi dunia selama proses pembelajaran suka lost control itu ya di dalam kemampuan mahasiswa untuk itu makanya mahasiswa Nels karena ini adalah kompetensi yang harus dimaliki oleh mahasiswa Nels itu salah satu kompetensinya adalah dia sebagai penyusun NCP itu adalah seorang nurse makanya harus menguasai banget tentang SDKI SLI dan SIKI gitu ya dan 3 kelompok lagi adalah membuat literatur review literatur review adalah intervensi yang dilakukan pada 3 kasus yang diambil kelompok pertama gitu ya jelas pasti bukan nyeri karena nyeri tidak boleh diangkat itu tugasnya untuk 6 kelompok ya Aska karena dunia ini kan dunia tutup nih setelah ini dunia tidak memberikan materi dunia langsung nanti untuk 1 jam berikutnya tolong sisakan waktu 1 jam minggu depan untuk presentasi 6 kelompok silahkan mau diambilkan kapan gitu ya tapi yang jelas harus di dalam koridor jam kerja ya Aska jadi siapkan dulu mahasiswa materinya sudah selesai jadi sewaktu-waktu kalau ada jam kosong bisa digunakan gitu ya karena saya tahu mungkin saudara kan waktunya terlalu ricik ya sudah terjatuh penuh gitu ya makanya tapi kan pasti ada dosen-dosen yang cancel nanti dunia boleh menggunakan jam itu tapi jam kerja ya Aska dengan hari Sabtu atau minggu gitu ya gitu ya itu Aska jelas ya tugas dari dunia ya Aska karena kamu nanti yang akan berkoordinasi dengan teman-teman yang lain ya ada mungkin yang menanyakan gitu ya saya rasa kalau bicara materi sudah tidak saatnya lagi lah mahasiswa terapan usia matematitas gitu ya sudah menguasai matematitas tapi mungkin ada yang dipertanyakan dari tugas-tugasnya tapi boleh juga sih kalau ada yang mau didiskusikan tentang materi kegawatan materi matematitas di antara silahkan ada yang mau menyampaikan sesuatu atau mungkin yang mahasiswa di luar Poltega Semarang yang apa namanya tahapan-tahapan ini belum apa belum dilalui gitu ya bisa juga silahkan kalau ada yang ingin ditanyakan kalau mahasiswa Keperaat di Poltega Semarang kan sudah familiar gitu ya dengan ada yang mau berdiskusi atau ingin ditanyakan karena satu jam pertama saya rasa sudah membawa saya untuk apa namanya mengantarkan pembuka sebagai pembuka di dalam kegawatan antenata secara secara materi kami dengan sudah paham semua sekarang yang inginkan saya bawa adalah bagaimana Bapak Ibu serta saudara itu bisa menuangkan tentang kegawatan itu di dalam bentuk dokumentasinya dan belajar tentang EBNP-nya nantinya berproses supaya pas maternitas sudah siap sudah paham tentang bentuk dokumentasi dan EBNP-nya gitu Bapak Ibu sekalian saudara ada yang ingin klarifikasi monggo ya Bu Afiyah sehat Bu Afiyah kangen mesti mbak aku Bu Afiyah jadi kuliah bu Afiyah anmut bu Afiyah ini masih anmut bu Afiyah masih anmut bu ayo matur mumpun Bu Afiyah kutunis lulus mana saya sekolah mene maka Bu Afiyah ya saya belum begitu familiar sekali dengan buku 3S ini mumpung ketemu dunia saya akan menanyakan satu ketidaknya diagnosa ketidaknyamanan pasca paspartum itu apakah penyebabnya harus duanya misalnya trauma perinium atau pembengkakan payudara atau boleh satu saja kemudian yang kedua saya tertarik sekali tadi bunia menjelaskan cara membaca buku 3S yang dari belakang itu terus terang saya belum tahu bunia apa namanya bu afia jadi bu afia memang kita kalau apalagi panjenengan nanti panjenengan karena kan di diploma 3 gitu ya anak diploma 3 itu kan hanya mengenal untuk NCB tapi kalau nurse itu harus harus menguasai benar karena tugas tugas nurse itu adalah di dalam pembuatan NCB itu adalah tugasnya nurse dan dia harus menguasai sekali ibu nani nanti ibu nani bisa kalau materi secara penuh kalau membutuhkan materi secara penuh ini kan ini memang ada pelatihannya khusus kalau ibu nani ingin mendapatkan materi secara utuh secara utuh bagaimana membaca SDKI kalau SDKI tadi seperti saya sampaikan pandangan harus mengenal pokok bahasan pokok bahasan 5 pokok bahasan tadi sampai dengan sub-pokok bahasannya masuk masuk dimana gitu ya itu disini sudah ada di halaman depan jadi kalau kita membaca awal sub-kategorinya jadi ada kategori dan sub-kategori dan diagnosa itu bisa kita lihat di halaman depan di SDKI di daftar isi ya baru nanti prinsipnya kalau paling enak di SDKI itu adalah dengan abjad kalau kita sudah kenal kategori diagnosa kemudian bisa menentukan sub-kategorinya itu langsung nanti dicari aja pasti sudah sesuai abjad dan ada nomor urutnya cuman kalau mau membuat tujuannya baru kalau kita membuka SLKI itu bukanya dari belakang dari belakang kita buka jadi apa namanya diagnosa yang kita angkat apa sih kita buka dari halaman belakang oh iya iya menentukan apakah kita mau gunakan apakah kita gunakan luaran utama saja atau tujuan tambahan juga merupakan yang harus dicapai juga ada tujuan utama dan ada tujuan tambahan luaran utama dan luaran tambahan itu bu kalau kita menggunakan luaran utama kita carinya itu misalnya disini resiko perilaku kekerasan luaran utamanya kontrol diri nah bu nani gampang saja nyarinya kontrol diri itu dari abjad di depannya langsung cari abjad kontrol diri berarti kan nyari di untuk mencari membuat tujuannya itu membuat tujuannya membuat intervensinya sama juga bu cari di halaman belakang lagi oh di halaman belakang intervensi utamanya apa gitu baru ke depan baru membuka di rencana tindakannya baru membuka di depan sesuai huruf abjadnya juga jadi memang cara membaca SDKI SLKI dan SIGI itu seperti itu apa namanya kalau SDKI harus mengenal kategori dan sub kategorinya baru nanti di SLKI bukanya dari belakang kita mau cari diagnosanya apa luaran utamanya apa kalau sudah kenal luaran utama baru buka dari halaman depan cari saja sesuai hurufnya huruf depannya itu sesuai abjad di intervensi juga begitu bukanya dari belakang dulu gitu ya baru nanti intervensi apa yang mau rencana intervensi apa yang dilakukan baru ke depan ke depannya sesuai huruf abjad enak bu paling gampang itu menggunakan saya itu lebih familier pakai SDKI SLKI dan SIKI karena kebiasaan pakai itu ya bu daripada nanda noktani kalau saya pakai nanda ribet gitu ya walaupun sebenarnya ada petanya gitu ya ada petanya yang bisa dipelajari gitu ya tapi mungkin karena saya enggak kayak Pak Derman woconane textbook gitu ya senangnya bahasa Indonesia kalau buat MCP makanya kalau mahasiswa nurse menguasai 3S ini hebat sekali hukum langsung bisa mengerjakan hukum dengan karena semua penulis apa namanya soal itu semuanya bermuaranya dari 3S ini gitu Pak Hian saya bangga dengan PPNI bu jadi harus pakai 3S bu harus iya nanti tak aturi bu nak nyenengan ngeresake buku materi tapi sebenarnya nak nyenengan kemarin ikut apa namanya webinar webinarnya PP ini lengkap sih materinya di sana tapi nak nyenengan kemarin tidak mengikuti webinarnya nanti tak aturi iya nyewon bu ye matur nyewon sami-sami bunani ada yang halo mahasiswa baru mbak ais ada yang lain ada yang lain monggo selain bu afia bapak ibu sekalian ye kami tengok ye nanti jadwal satu jam lagi saya cari untuk minggu depan saya nyumun satu jam untuk presentasi kasus kegawatan dituangkan di dalam proses keperawatan gitu ya kemudian yang tiga kelompok lagi membuat literatur reviewnya untuk intervensinya satu aja gak apa-apa satu kelompok satu tindakan satu kelompok satu tindakan ada yang lain yang mau ditanyakan kalau tidak ada bunya sudahi sekarang sih nanti aska bisa berkoordinasi untuk apa namanya untuk kelompok pembagian kelompok dan diagnosa yang mau diangkat terus intervensi apa yang mau diangkat gitu nanti silahkan aska yang apa namanya membagi kelompok jadi aska jelas ya aska tugas bunya ada yang lain saudara sekalian kalau tidak ada bunya sudahi tugas bunya untuk kegawatan hanya ini karena ini berisi jadi paling tidak aneh saudara bisa mereview kembali tentang materi yang sudah didapat dan cepat dituangkan di dalam dokumentasi dan literatur itu saya cukupkan sampai disini ini mbak Ida mau ada yang mau ditanyakan kalau kayaknya enggak ya kalau sudah saya sudahi sampai disini mbak Ibu semuanya mohon maaf kita ketemu di minggu depan di apa namanya sesi untuk presentasi tugas saya cukupkan mohon maaf kalau ada yang tidak berkenan assalamualaikum warah warahmatullahi wabarakatuh izin terima kasih